Intro Disebut Dewi Persik, tukang tipu, Angga Wijaya belas bongkar gak enaknya jadi manajer sang istri. Gue gak bisa hidup sama dia. Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Perceraian Angga Wijaya dan Dewi Persik kini semakin memanas. Hal ini terjadi lantaran keduanya mulai membuka borok masing-masing. Bahkan Dewi Persik belakangan menyebut Angga Wijaya sebagai sosok penipu. Dewi Persik seolah membuka permasalahan rumah tangganya dengan Angga Wijaya. Gak papa selama dicerai sama orang yang nipu aku, membohongi aku gak papa, berarti Tuhan sayang sama aku. Ungkap Dewi Persik dilansir tribun style dari Youtube Jumi Jumi pada Rabu 27 Juli 2022. Kalau aku dicerai sama laki-laki yang baik sama aku baru nyesel imbuhnya. Angga Wijaya pun tak mau kalah, ia belakangan juga mengaku kalau salah satu penyebab perceraian adalah karena pekerjaannya yang jadi manajer sang istri. Gimana ya? Angga Wijaya bongkar tak enaknya jadi manajer Dewi Persik. Gara-gara terlalu mengurusi pekerjaan Dewi Persik selama jadi manajer, Angga Wijaya mengaku mengalami hal negatif ini. Ya, tak enaknya jadi manajer sang istri adalah ia jadi mengesampingkan urusan pribadi hingga terbengkalai. Pengakuan soal urusan pribadi dengan Dewi Persik itu disampaikan Angga Wijaya dikutip dari kanal Youtube Melani Ricardo. Diketahui Angga Wijaya selama ini bekerja sebagai manajer dari Dewi Persik. Ini pula yang menyebabkan urusan pribadi mereka sering tak selesai, karena kita sering memikirkan masalah pekerjaan jadi masalah pribadi terbengkalai. Kata Angga Wijaya bahkan Angga Wijaya tidak dapat menyelesaikan masalah pribadinya saking sibuk dengan urusan pekerjaan Dewi Persik. Terlalu sibuk masalah pekerjaan jadi urusan pribadi nggak pernah clear. Aku nggak diakui Angga Wijaya sulit jadi manajer bagi istrinya, karena urusan pribadi dan pekerjaan kerap tercampur. Betul sulit kata Angga, selain itu Angga Wijaya sempat ragu dan rendah diri saat mau membina rumah tangga dengan Dewi Persik. Pasalnya Angga merasa DP sahapan Dewi Persik lebih punya banyak pengalaman hidup, awalnya gua mikir kayaknya gua nggak bisa hidup sama dia. Berat gua baru SD, dia udah kuliah ibaratnya tuturnya. Dari segi pengalaman materi udah beda, pekerjaan jelas, honor gua berapa, honor dia berapa. Sambungnya. Namun Angga Wijaya memilih melawan perasaan ragu itu hingga akhirnya memilih menikahi Dewi Persik. Tapi gua jalanin aja terus niat gua baik, gua ingin menjadi laki-laki yang dia bisa sadar masih ada laki-laki kayak gua buat dia. Ungkapnya, sayangnya rumah tangga pedang dud Dewi Persik dengan Angga Wijaya harus bubar di tengah jalan. Angga Wijaya menyebut bukan sosok yang baik untuk Dewi Persik. Jadi alasannya bercerai. Sejarah tersirat, Angga Wijaya merasa bukanlah sosok yang baik sehingga memilih mundur secara beratur. Walau sudah sepakat berpisah, Angga Wijaya tetap mengenang rumah tangga dengan Dewi Persik dengan termasuk. Termasuk alasan tampilan keras dan tegas sang mantan istri, demikian dikatakannya seperti dikutip dari kanal Youtube Melani Ricardo. Justru karena gua gak baik dan bukan laki-laki yang bertanggung jawab, akhirnya gua sadar diri. Saatnya dia menemukan orang yang dianggap bahwa inilah dia sosok suami buat kamu, ungkap Angga Wijaya. Angga Wijaya coba memberi kesempatan untuk mewujudkan doa-doanya. Karena dia tahu doa DP bukan untuknya. Sampai sekarang gua masih sayang sama dia ujarnya, namun dia memilih melepaskan Dewi Persik. Meski tahu itu berat-berat ini yang pertama buat gua. Ujar Angga Wijaya, apalagi Angga Wijaya sempat berjanji agar pernikahan ini tidak sampai bercerai. Pasalnya dia merasakan sendiri betapa menyakitkan tidak pernah jadi kasih sayang dari orang tua secara lengkap. Semua bermula dari pengalaman masa kecil Angga Wijaya yang berasal dari keluarga Broken Home. Gua tuh terlahir dari keluarga yang bercerai. Gua dulu SD tinggal sama nenek dari mama. Sampai tinggal sama nenek dari papa, sem-ah. Sampai kuliah gua tinggal sama uak kakak dari bapak jadi gak pernah tinggal dari orang tuanya, paparnya. Selama itu Angga Wijaya mengaku tak merasakan kasih orang tua secara utuh. Meski demikian seiring waktu, dia dapat memahami alasan orang tuanya berpisah. Dia yang mengalami perceraian itu justru menjadikan berinstropeksi diri. Kalau gua lanjutin gua yang egois imbuhnya. Emosi Dewi Persik belak-belakan ungkap Angga Wijaya pernah katai anak sambungnya. Dewi Persik membuat pengakuan mengejutkan setelah digugat cerai Angga Wijaya. Awalnya, DP mengaku Legowo diceraikan suami yang dirasa telah membohonginya. Aku gak apa-apa kalau dicerai sama lelaki yang membohongi aku, tandanya Tuhan masih sayang aku. Dicerai sama lelaki-lelaki yang baik sama aku, baru aku menyesal. Kata Dewi Persik mengutip dari Youtube Cumi Cumi yang diunggah Rabu 13 Juli. Lebih lanjut, Dewi Persik membeberkan perlakuan Angga Wijaya kepada anak sambungnya, Felis Gabriel. Menurutnya, Angga pernah membuatnya marah karena menyinggung status anak sambungnya. Kalau anak saya dikatain anak pungut ya, saya marah. Kalau anak saya gak nyaman karena bapaknya, saya marah. Walau di anak sambung, saya marah, ucap Dewi Persik. Kalau mau sama saya, harus mau sama anak saya. Tapi kalau marah sama anak saya, berhadapan langsung sama saya. Imbuh Dewi Persik tegas. Dewi Persik juga belak-belakan mengenai alasan dibalik dirinya yang sampai saat ini belum hamil. Menurutnya, ia lelah dituntut banyak hal oleh Angga Wijaya. Dewi Persik merasa sudah banyak berkorban, tapi Angga Wijaya tidak dewasa. Bahkan perempuan yang sempat menikah dengan Saipul Jamil dan Aldi Tahir ini tampak merasa dimanfaatkan. Hingga menyebut dirinya sendiri, Mbak Sapi Pera. Karena saya gak mau hamil dengan Angga. Satu, saya harus cari suami yang dewasa. Kalau suami yang menuntut ini itu, sudah saya kerja capek cari duit pagi, siang, malam. Masih dituntut ini itu. Saya bukan Sapi Pera. Kata Dewi Persik penuh emosi. Dewi Persik juga menyinggung soal kodratnya. Sebagai perempuan, ia sadar bahwa dirinya bukan seharusnya menjadi tulang punggung keluarga. Saya bukan tulang punggung. Saya harusnya tulang rusuk, sayang. Tudor Dewi Persik. Tudor Dewi Persik.